Selamat datang di kanal STC episode kelima, jangan lupa like, komen, subscribe, dan seberikan video ini supaya kita semuanya berlintar. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Life on Land Hai, kalian tau gak kalau tanggal 3 Juni itu ditetapkan sebagai hari sepeda dunia atau World's Bicycle Day Iya, pada bulan April 2018, BBB menetapkan hari sepeda sedunia dengan maksud untuk mempromosikan kesadaran bersepeda bagi warga di seluruh dunia Cuma aku yang punya pemikiran ini atau kalian juga kepikiran Kenapa harus sepeda ya? Kan ada dieman, ada mobil, ada bus, ada kereta, dan masih banyak lagi alat transportasi yang lain Ya gak sih? Hmm, ternyata alasan BBB menetapkan hari sepeda sedunia karena sepeda adalah alat transportasi yang sederhana, terjangkau, dan ramah lingkungan Hmm, masuk akal Kalian tau kan kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi karbon yang merupakan sisa pembakaran bahan bakar fosil sebagai penggerak mesin di dalamnya Setiap tahun, jumlah kendaraan bermotor selalu meningkat Kebayang gak peningkatan emisi karbon di udara bebas? Kek, kek, kek Peningkatan jumlah emisi karbon di atmosfer menyebabkan peningkatan suhu udara di permukaan bumi atau disebut juga sebagai pemanasan global Bahasa kerennya, global warming Hmm, kita bisa meminimalisasi pemanasan global loh Antara lain dengan membiasakan diri kita menggunakan transportasi umum Buat teman-teman yang hobi olahraga Pemergian dengan bersepeda seperti ke sekolah, ke kampus, tempat les selain membakar kalori dan menyehatkan bersepeda juga bisa menjadi salah satu cara untuk meminimalisasi pemanasan global Siapa sangka, sepeda, alat transportasi yang sederhana ini bisa menyehatkan tubuh kita sekaligus menyehatkan bumi kita karena semuanya harus dimulai dari kita sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!